Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Santri RB Masih terkait dengan Hari Raya Idul Adha Atau Hari Raya Kurban Nah yang kita bahas masih terkait berkutat tentang kurban Kali ini Yang menjadi pertanyaan publik Yaitu apakah boleh kita menyembelih hewan kurban Untuk orang yang sudah meninggal Nah ini pertanyaan ini sering dilontarkan oleh beberapa orang yang bertanya Karena beliau mungkin berpikir seperti ini Orang tua saya dulu semasa itu belum pernah merasakan kurban Kalau saya sembelihkan kurban untuk beliau boleh atau tidak Nah seperti itu mungkin makanya terjadi timbul pertanyaan yang terkait dengan kurban Yang diperuntukkan oleh orang yang meninggal tadi Nah kurban untuk orang yang meninggal itu tidak ada ya Tidak ada Dan tidak ada disini bukan berarti tidak boleh Tidak ada disini bukan berarti tidak boleh Nah sekarang gini Ada dua hukumnya ketika menyembelih hewan kurban Untuk orang yang sudah meninggal Yang pertama mengatakan Kalau orang tua Atau orang yang meninggal tadi berwasiat Agar disembelihkan hewan kurban Agar dikurbankan Maka itu boleh Ya Makanya seperti itu ada dan boleh Dan itu kalau bisa ya disembelihkan hewan kurban Nah keluarganya tidak boleh memakan daging hewan kurban yang wasiat tadi Karena dia wasiat berarti masuk kurbannya wajib Ya dia berarti masuk kurbannya wajib Maka orang yang menyembelih hewan kurban karena menunaikan wasiat orang yang meninggal Maka dia tidak boleh memakan daging hewan kurban tersebut Nah yang hukum yang kedua ini kalau tidak ada wasiat seperti apa hukumnya Ini ada dua Pertama ada yang mengatakan tidak boleh ya Tidak boleh karena kurban itu untuk orang yang hidup Nah seperti itu Nah tapi tidak boleh disini bukan kok berarti Artinya tidak sampai pahalanya Nah makanya di pendapat yang kedua diperbolehkan Karena misal kok ini kurban ini tertolak Dia akan tetap mendapat pahala sodakoh Mensodakohkan daging hewan Nah seperti itu Nah dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yang membolehkan itu seperti ini Ketika Rasulullah s.a.w. menyembelih hewan kurban Jadi beliau menyembelih kobil tu Terima Apa namanya? Bukan kobil tu Maksudnya begini doanya Rasulullah Saya berkurban untukku dan untuk kaum muslimin Nah ketika Rasulullah melakukan kurban itu Kaum muslimin sudah banyak yang meninggal Dia berarti dapat doanya Rasulullah Berarti doa kurbannya diterima kan Nah Rasulullah s.a.w. menyembelih hewan kurban Berdoa Ini kurban untukku dan untuk kaum muslimin Nah tidak dibatasi kaum muslimin yang meninggal atau yang hidup Tapi kaum muslimin saja Maka dari doanya Rasulullah s.a.w. ini Berarti disimpulkan Kalau pahalanya tetap sampai Nah dan ada ulama juga yang menyimpulkan bahwa Menyembelih hewan kurban Untuk orang yang telah meninggal itu boleh Jadi tidak ada hukumnya Tapi bukan berarti tidak boleh Karena tadi meleset-melesetnya pun Kalaupun memang itu tidak Tidak diterima kurban Dia akan diterima sebagai sodakoh Yang pahalanya tentu juga sangat besar Nah seperti itu Jadi intinya apa Kalau orang tua yang meninggal Kalau orang yang wafat tadi berwasiat untuk kurban Maka dia disembelihkan hewan kurban Dan itu termasuk kurban wajib Dan pihak keluarga tidak boleh memakan daging hewan kurbannya Akan tetapi jika tidak berwasiat Ya monggo silahkan Mau pakai hukum yang membolehkan Atau yang tidak boleh Tentu jangan terjadi perdebatan Yang tidak boleh Mengambil kesimpulan Karena kurban itu untuk orang yang hidup Seperti itu Kecuali tadi berwasiat Akan tetapi Tadi saya bilang Meleset-melesetnya pun Kalaupun itu tidak diterima secara sah kurbannya Dia akan masuk sodakoh Jadi jangan dihalangi Ketika ada orang Mau menyembelih hewan kurban Atas nama orang yang telah meninggal Karena tadi ada satu dasar dari Rasulullah Ketika Rasulullah berdoa Untuk menerima kurbanku dan kurbannya kaum muslimin Artinya Orang yang meninggal juga didoakan oleh Rasulullah Dan tentunya itu sampai Jadi seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh